Hari pernikahan adalah puncak kesaksian dua insan yang mengukir batu mulia kehidupan dengan tetesan air mata sujinya yang mengilaukan batu permata berkawinan. Hari pernikahan pasti dirindu oleh setiap manusia. Hari pernikahan sesungguhnya sebuah syahadat hidup. Pengucapan kesaksian diri untuk mengukir batu mulia kehidupan. Mendidik anak itu seperti mengukir batu mulia. Butuh kesabaran dan kesadaran. Butuh keikhlasan dan kejeniusan. Serta butuh kerja keras dan bernasnya pemahaman agama. Jadikan tetesan air matamu sebagai duburan ombak di pantai yang mengukir batu karang. Air matamu biarkan itu milik Tuhan. Teteskan di tiap malam yang kau butuh rindukan. Biar menjadi tatah-tatah langit yang mengukir alami batu mulia berupa anak-anak generasi yang kau lahirkan. Jika ada riak dan gelombang dalam pernikahan, ingatlah hari kesaksian itu. Hari suci di mana kita mentasbihkan diri sebagai pelaku suci dalam memperjuangkan mimpi pernikahan. Untuk melahirkan generasi berhati mekah berilmu pengetahuan seperti bangsa Jerman, jadilah pembeda yang mengilaukan masa depan. Sebagai mana mengukir batu mulia, pernikahan juga serupa mencipta ukiran batu karang perkawinan. Milikilah kesabaran ombak membelai batu karang, tak terhitung kali setiap hari, dia tetap istiqomah melakukannya. Perbuatan berulang yang dilakukan terus menerus sesuai niat kebaikan menjadi afirmasi jiwa dan pikiran. Membangun pikiran bawah sadar yang semakin berbicara. Dasar cinta yang benar tentu akan menjadi penggerak semangat ombakmu. Jadilah ombak yang indah dan berhati, bukan tsunami yang hanya datang pada saat mengerikan. Jadikan cintamu berdua dalam pernikahan seperti proses mengukir batu karang. Susah awalnya tetapi kemudian abadi. Bukan tulisan di atas pasir, mudah dilakukan setelah itu hilang tertepak ombak dan gelombang. Milikilah jejuwa keabadian atas niat kebaikan, kebenaran, dan kearifan dalam pernikahan. Pilihlah metafora batu karang, bukan tulisan di atas pasir di sebuah pantai. Terima kasih telah menonton!